Bagaimana anak mau belajar dengan baik? Bagaimana anak mau sukses dalam belajar? Kalau orang tuanya marah-marah dan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini ketemu dengan Opa Wong Bumiayu Membahas tentang bagaimana suasana belajar yang menyenangkan bagi anak Pemirsa sekalian Banyak pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada Opa Wong Bumiayu Untuk menanyakan bagaimana kiat belajar suasana di rumah Yang menyenangkan Kuncinya adalah pada orang tua Memang kita sangat memperhatikan anak Memang kita akan khawatir kepada anak tentang belajarnya Sehingga kadang-kadang orang tua lepas kontrol Inilah yang menjadikan penyebabnya Dalam psikologi malah akhirnya terjadi berbalik emosi Yang tadinya orang tua memberikan motivasi kepada anaknya Untuk belajar Tapi dengan cara memberikannya yang tidak tepat Sesuai dengan suasana dan kondisi Maka akhirnya berbalik emosinya Sehingga anak menjadi tidak suka untuk belajar Nah kesalahan ini harusnya benar-benar diperhatikan oleh orang tua Jadi bagaimana Opa untuk membuat suasana yang menyenangkan belajar Dalam situasi sekarang ini yang kebetulan belajarnya adalah di rumah Di rumah kita belajarnya atau belajar jarak jauh atau belajar online Dukungan dari orang tua sangat-sangat diperlukan Dukungan seperti apa yang akan menimbulkan suasana menyenangkan Atau malah dukungan yang akhirnya berbalik menjadi antipati Sering kita karena kekhawatirannya Terutama ibu-ibu ini Karena khawatirannya Sehingga dia sering melontarkan suasana kejengkelan hatinya Kekhawatiran hatinya pada si anak Sehingga suasana anak Mood anak ini dalam belajar rusak Karena diberikan informasi-informasi emosi Informasi-emosi oleh sang ibu Biasanya memang kebanyakan sang ibu Mohon maaf Bukan berarti bapak-bapak tidak Kebanyakan ini ibu-ibu Maksudnya bagus Nyuruh belajar Kalau dalam psikologi Sesuatu hal yang diulang-ulang Kalau sudah sampai pada hitungan empat Akhirnya bukan menjadi suatu motivasi Justru menjadi hal yang membosankan Contoh Hainat belajar Pertama Itu masih netral Si anak akan ada kemauan belajar Tapi kalau ini diulang-ulang terus melebihi empat kali Maka di emosi anak Akhirnya timur berbalik menjadi antipati Sehingga si ibu belum melontarkan kata untuk belajar Si anak sudah siap Saya disuruh belajar Saya disuruh belajar Inilah yang terjadi Kenapa? Karena adanya pengulangan-pengulangan Repetisi tadi Jadi pengulangan-pengulangan Itu ada bagus Apabila sesuai dengan kebutuhan Tidak apa-apa Tapi kalau pengulangan tidak didasarkan kebutuhan Belajarkan kebutuhan No opa Iya Tapi bagi si anak Belajar belum jadi suatu kebutuhan Malah mereka sesuatu yang memberatkan Untuk anak Kita refleksi aja kepada diri kita lah Ya introveksi pada diri kita juga Pada saat dulu kita waktu masih belajar Pada saat kita masih di SMA Apakah benar Kalimat disuruh belajar itu menyenangkan buat kita? Jujur? Tidak kan? Kalimat disuruh belajar itu tidak menyenangkan buat kita Kenapa? Iya karena itu Ada semacam tanggung jawab Ada semacam tugas Ya Tapi kalau anak disuruh main Dia senang Kenapa? Karena memang itu Pelariannya Jadi bagaimana? Apakah anak disuruh main terus? Bukan Tapi memberikan motivasi belajar itu Dilihat dari situasi kondisinya Jadi kita bisa menempatkan Nah Dalam situasi yang kayak begini Situasi sekarang ini Dengan belajar jarak jauh ini Maka peran orang tua itu Menyiapkan suasana menyenangkan itu Sangat-sangat perlu Jadi misalkan anak belajar jam berapa Maka suasana sebelum belajar itu Dibikin hal yang menyenangkan Jangan membangunkannya dengan suara yang keras Ayo belajar siap Hari ini mulai pagi Hal-hal yang begini tidak mengenangkan Berilah ungkapan-ungkapan yang halus Atau kita siapkan mejanya Anak itu harus minum pagi yang teh manangot Kasih Sesuatu yang menyenangkan Buat dia juga senang Nah kalau dia sudah senang Menyenangi hal yang situasinya sudah dia bikin senang Dia juga akan enak Menerima pelajaran yang informasi yang dari gurunya akan disampaikan itu Dia akan senang Tapi kalau suasana sudah dibikin tidak senang Maka informasi apapun yang akan dia terima Dia tidak menjadi suka Jadi kunci pertama untuk menjaga situasi belajar yang menyenangkan adalah Bikin suasana yang menyenangkan Ini tugas orang tua Tidak perlulah kita ungkapkan kekesalan kita Atau ketidakpunyaan duit kita Karena habis buat internet, buat kuota Misalkan Tidak perlu Tidak perlu kita ungkap pada anak Ini gara-gara belajarnya Kamu model begini Ibu jadi duitnya habis buat beli kuota ini Buat beli internet Buat ini segala macam Tidak perlu Karena dengan diungkapkan begitu kepada anak Apakah internetnya akhirnya berkurang Akhirnya atau ada yang nambah Tidak juga kan Itu hanya pelontaran emosi saja Dan itu akan membekas pada anak Jadi hal-hal yang tidak efektif itu Tidak usah diungkapkan Berikan suasana-suasana yang menyenangkan saja Malah sebaliknya Kalau anak-anak mengeluh sesuatu apa Maka tugasmu adalah belajar Biar itu urusan orang tua Urusan bapak ibu Yang akan berberesin Kamu siap belajar saja Suasana kamu tenang Nanti siang mau makan apa Kamu suka makan apa Ini lebih bagus Memberikan suasana yang begitu Yang menyenangkan Karena sesuatu yang menyenangkan itu Akan enak diterima oleh pikiran kita Ingat bapak ibu dulu Pada saat bapak ibu sekolah dulu Pada saat gurunya menyenangkan Memberikan pelajaran dulu kepada bapak ibu Sangat menyenangkan Ibu juga enak kan di kelas Tidak terasa tau-tau bel Tapi coba pada saat suasana tidak menyenangkan Gurunya yang tidak bapak ibu sukai Ya Pada saat dulu SMA Kan ibu yang berharap apa Bel segera berbunyi Kan itu Jadi bukan pelajarannya akan didengarkan Sama Anak juga begitu Jadi Pesan opa umum ayu Marilah Dalam situasi yang sekarang ini Anak-anak sudah berat Belajar di rumah Dengan mengalahkan kebosanannya Jangan tambahin lagi dengan kalimat-kalimat Suasana yang tidak menyenangkan anak Tapi berilah suasana-suasana yang menyenangkan Berilah kesenangan anak itu apa Ya Baik dari makanan Dari suasana Ya Supaya anak tidak terbebani lagi Itu kuncinya Jadi mari Kita berikan dukungan kepada anak-anak Demi anak-anak kita Supaya mereka bisa belajar dengan menyenangkan Menyerap ilmu apa yang diberikan oleh ibu guru Bapak gurunya Dan dia bisa Mengaplikasikannya nanti pada saat ujian Dan akhirnya mereka Bisa Menguasai ilmunya Dan menjadi orang yang berprestasi Saya kira itu kan harapan kita semua Sebagai orang tua Maka marilah kita memberikan dukungan yang positif Pada anak-anak Dan hilang Hilangkan itu Hilangkan unak-unak Emosi kita Yang ditumpahkan kepada anak Hilangkan Ya Itu sudah bukan zamannya lagi Atau apalagi sampai membandingkan Membandingkan zamannya ibu dulu Zamannya bapak dulu Waktu belajar gak usah Zaman sekarang ya Zaman sekarang kita hadapi Kita berikan suasana yang menyenangkan Saya kira itu tip untuk keberhasilan kita Membuat suasana menyenangkan kepada anak Sehingga anak kita belajar dengan menyenangkan Dan berhasil sukses Sekian obrolan dengan Opa Wong Bumiayu Apapun omongan Semoga Bermanfaat Dan pasti Bermanfaat Wabila itu Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton